Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dan bahagia masih bersama dengan Pak Ibro kali ini mempancarai teman dekat jawab saya yaitu Bapak Jamal Wahudi SPD Assalamualaikum saya sudah menyarankan ya ya gini mas sesuai dengan kemarin saya kemarin meng-SNS Pak Jamal saya minta bantuannya untuk studi kasus ya studi kasus terhadap ini yang yang saya bacakan ini bagaimana tanggapan nanti Pak Jamal ya studi kasus yang kemarin mau dipilih Pak Jamal yang ke-4 saya bacakan ya Hai Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia Pak Budiman dikenal sebagai guru yang yang rajin ramah penyabar dan disuai banyak murid suatu hari saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A Abdul di depan pintu kelas 8 Bapak Anwar ayah Abdul mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan ditambah sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut demikian juga dengan murid-murid yang lainnya Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang dalam situasi dan kondisi seperti itu apakah yang akan dilakukan Anda ya Pak Jamal bila Anda berada di posisi Pak Budiman silahkan baik terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya kalau dari awal melihat profil Pak Budiman ramah dan suka banyak siswa tentu ketika ada orang yang datang dengan emosi saya rasa beriman akan memang sampai karena dia merasa tidak punya musuh siswa suka dengan dia jadi barangkali yang disasar bukan dia gitu kan jadi yang pertama itu itu bukan dia yang disasar yang kedua setelah tahu bahwa itu adalah orang tua Abdul dan tadi karena yang dipanggil-panggil Abdul jadi yang pertama harus dirakan Pak Budiman kalau menurut saya ada pendekatan yang baik dengan orang tua membawa senjata pajang saat emosi itu kita harus hati-hati tidak serta-merta kita dekati di pucat emosi bisa saja senjata itu akan jatuh tempat kita jadi kita harus hati-hati pendekatan dengan hati-hati dengan orang tua kita tenangkan dulu orang tua tersebut kita cari tahu apa sebabnya kemudian setelah tahu sebabnya kita bujuk anaknya kita bujuk anaknya kita bujuk anaknya kita persilahkan untuk hari ini untuk hari ini kita beri pemahaman bahwa orang tuanya perlu bantuan kita nggak tahu kalau kehidupan itu mungkin di daerah desa atau di daerah karena tadi tambah mungkin di daerah pantai tingkat pendidikan orang-orang di sana itu kan minum dan tahu pentingnya pendidikan itu tidak tahu jadi mereka taunya anak bekerja anak bekerja membantu orang tua jadi untuk hari itu kita pahamkan dulu pertama orang tuanya namun yang kedua Abdul jangan kita tahan di sekolah kita suruh pulang kalau dia nggak berani kita antar tentu harus kita pastikan bahwa parang yang didalui bapaknya tadi sudah aman kebisinya mungkin kalau kita tidak bisa sendiri juga kita minta bantuan tekan-tekan ada di sekolah 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 atau buru-buru lain karena kalau kita hadapi sendiri bukan tidak mungkin ya sekali lagi para kita akan jatuh tempat kita dengan kondisi pendidikan di kampung yang terbatas kemudian tingkat emosi yang sedang tinggi itu menjadi kewaspadaan buat kita jadi tentunya bahwa pendekatan emosi kepada orang tua Abdul Pak Marwan tadi sangat penting dan juga kita tahankan tentu sudah SNP kelas 8 kalau sekarang kan paling tidak umurnya 14 tahun anak itu sudah bisa kita beri pemahaman bahwa untuk hari ini mungkin orang tuanya sangat menerlukan dia jadi kita tersilahkan orang tua kita beri tempat di sekolah mungkin tidak akan pentingnya juga dengan ketidaknya tapi ini untuk masa depan dia lebih jauh lagi barangkali kalau dia tidak pulang hari ini besok dia akan tidak sekolah Akan untuk sekolah itu kemungkinan bisa terjadi. Karena namanya di kampung ya. Ya mungkin itulah salah satu solusi. Jadi orang tua kita dekati, anak kita teman-teman. Bahwa kebutuhan di rumah itu mungkin jauh lebih penting. Tapi kita juga pahamkan kepada orang tua, pendidikan itu tidak kalah penting. Kadang-kadang kalau abril hari ini terus pulang terus dia tidak sekolah lagi. Mungkin generasi-generasi abril dan berikutnya akan menjadi orang tua yang seperti itu terus. Tidak akan maju, tidak akan berkembang. Mungkin itulah menerusannya. Terima kasih banyak Pak Jamal atas pendapatnya Pak Jamal dalam memberikan tanggapan atau seandainya menjadi Pak Beriman apa yang dilakukan. Itu Pak Jamal akan paling tidak dua hal. Yang pertama memahamkan kepada anaknya bahwasannya membantu orang tua itu itu juga sesuatu yang baik, sesuatu yang anjuran juga. Kemudian yang kedua dengan orang tua itu harus pendekatan yang terbaik. Pendekatan yang terbaik bisa supaya bisa menahan emosinya dan sebagainya. itu juga salah satu hal yang sangat baik ya. Itu saya pikir luar biasa sekali Pak Jamal. Kalau seandainya saya ya, seandainya saya jadi Pak Beriman mungkin juga akan melakukan seperti itu Pak. Cuma mungkin karena dengan background saya mungkin yang sekarang ini sebagai koordinator pendidikan inklusif di sekolah kita dan berkecimpung di dunia memahamkan kepada orang tua, anak yang spesial dan seterusnya. Kemudian orang tua atau dewan guru atau kawan-kawan yang ada lagi masalah saya punya persepsi, saya tambah sedikit kalau menurut saya. Yang pertama, jadi alangkah lebih bagusnya sebagai guru itu sudah sebelumnya, sebelum ada kejadian-kejadian apapun, guru itu sudah tahu background orang tua masing-masing. Jangan sampai background masing-masing orang tua itu kita tidak paham. Paling tidak itu kita tahu orang tuanya backgroundnya apa, lapar belakangnya apa, paling tidak. Kita itu di awal-awal sekolah, di awal-awal kelas itu kita sudah paham guruan gitu ya. Nah kalau misalnya tadi itu sama sekali kita itu belum pernah tahu backgroundnya, tahu-tahu kaget kita sebagai guru kok kaget, itu berarti ada yang kurang dari kita sebagai guru. Berarti saat itu harus mulai memperbaiki diri bagaimana berkomunikasi dengan orang tua. Orang itu jangan, kita itu jangan terdefinisi dulu, tapi kita itu kalau bisa mendefinisikan dulu. Maksudnya kita itu kuantif dulu gitu, kuantif dulu. Melayani kepada orang tua anak itu salah satunya kita mengetahui background orang tua masing-masing itu akan lebih bagusnya. Kalau sudah tahu nanti komunikasi itu enak, ada semacam persiapan gitu deh, ada semacam persiapan. Kalau tidak seperti itu berarti kekurangan kita sebagai guru juga ada. Meskipun kita itu dikenal orang yang rajin mengajar di sekolah, tetapi orang yang ramah di sekolah, tetapi kalau tidak mengetahui background masing-masing orang tua karena terperbaikan laku kita, itu berarti ada sesuatu yang masih kurang. Ada yang selalu masih kurang. Jadi kita itu tidak hanya ramah, cerdas di sekolah tetapi kita juga ramah dan mengelola sosial juga. Sosial di tingkat orang tuanya atau orang tua wali murid. Kemudian, kenapa kok takut? Anak tadi harus dipahamkan juga kenapa kok takut? Nah, harus dipastikan bahwa itu adalah memang anaknya dari Pak Anwar, Abdul itu. Harus diakinkan dulu, harus ditanyakan kepada anak. Nah, Abdul, sebelum kamu pulang, memang bener gak itu abahmu, memang bener itu ayahmu gitu. Kalau memang iya, jangan takut. Nah, harus dikasih tahu tuh, jangan takut. Jangan takut kepada abah. Abah itu punya baik. Ya, kebetulan, kebetulan saya, Pak Indro ini, hanya di titipi sementara saja. Karena, kebetulan, orang-orangnya mau mengadil langsung. Jadi, pendidikan yang pertama dan yang pertama, memang orang tua, tetap orang tua. Kita ini di sekolahan, sungai guru, itu seolah-olah itu hanya membantu orang tua. Kalau orang tua mau mengadil langsung, mau gak silahkan gitu. Mungkin caranya yang kurang tepat. Nah, mengenai pendekatan cara orang tua pada dunia ini yang kita telah melakukan harus tanamkan. Bahwasannya, kalau baik-baik saja, Insya Allah, boleh saja kok. Oh, Bapak, bener ini anaknya, Pak. Silahkan duduk dulu, Pak. Silahkan duduk dulu, Pak. Atau gak apa-apa, nanti bisa dibawah melakukan. Ini kebetulan menulisnya belum selesai, misalnya gitu. Kalau misalnya tunggu sepertar, Pak. Gimana responnya? Kalau misalnya masih emosi, itu kemungkinannya ada dua, menurut saya. Kenapa? Orang emosi, itu karena, bisa jadi karena pengaruh minuman-minuman yang, minuman-minuman. Atau, atau situasi yang tidak stabil, ya. Gitu, pengaruh itu. Makanya saya tunjukkan Pak Jaman tadi. Kalau memang orang tua yang kondisi tidak stabil, marah-marah. Sebabnya mungkin apa, kita gak tahu. Atau setelah minum alkohol, kita tetap harus hati-hati. Harus hati-hati. Minimal kita itu, kita harus sepengetahuan. Mungkin memanggil kawan-kawan sejauh atau seperti apa, supaya banyak orang yang kelas terjadi apa-apa, gitu ya. Itu kehadian-kehadian atau projek kehadian. Kehadianan itu tidak penting. Bahkan kalau misalnya kita pastikan itu benar-benar orang tua, bahkan kita mengalahkan itu boleh. Malah bagus itu, semakin akrab. Pak, boleh gak Pak kita ikut supaya tahu rumahnya, rumahnya Abdul gitu. Gimana Pak? Kalau misalnya MTK sudah mulai stabil, kita gak apa-apa sekali ke rumahnya gak apa-apa. Jadi ternyata menenangkan, menenangkan orang tua, menenangkan anak, itu salah satu tugas mulia kita sebagai guru. Makanya ada namanya pembelajaran sosial dan emosional. Mungkin ini yang penting ternyatanya, pembelajaran sosial dan emosional. Ternyata tidak hanya menenangkan si anak, ternyata juga harus kalau bisa itu juga orang tuanya gitu. Itu yang menurut saya PR atau tugas berat kita, Pak Jamal ya. Tugas berat kita sebagai guru itu ternyata yang kita hadapi itu tidak hanya anak ternyata. Ternyata yang harus kita tanda putih ya, kita pintarkan ternyata juga orang tua. Kasus ini ada, kecuali memang itu adalah adatnya. Kalau memang adatnya itu orang tua kemana-mana, misalnya ke sekolahan, bawa mandong, bawa parang misalnya begitu. Ditekan-tekan itu sebuah apa namanya, sikap layaknya di adat itu ya gak masalah. Kalau perlu kita, kalau memang adatnya seperti itu, kita juga keluar, keluar apa namanya, keluar menemui Bapak Hanwar tadi, kita membawa parang juga gitu. Itu malah sebuah kehormatan bisa jadi, sesuai dengan adatnya ya. Nah, itu bahwasannya itu adalah saling menghormati. Berarti kalau kita sebagai guru, sebagai guru di tempat adat itu berarti kita harus menyesuaikan diri. Bukan berarti parang itu jelek tidak, jangan takut duluan juga jangan gitu. Lihat adatnya dulu apa, kalau adatnya memang parang kebiasa saja sebagai senjata kita, menghormati sesama orang gak masalah. Semarah-marahnya orang itu ada hati, ingat. Semarah-marahnya orang itu menurut saya ada hati, dimana ada dibulak-balik, dibulak-balik, dibulak-balik. Oleh karena itu kita sebagai guru, kalau menghadapi orang tua yang marah-marah kita itu harus namanya berpikir mindfulness namanya. Mindfulness atau apa, berkesadaran penuh. Bahwasannya kita sadar bahwasannya ini adalah salah satu hikmat kita untuk mendidik anak dan termasuk memberi inspirasi kepada orang tua. Makanya kita berdoa dulu ketika kita menghadapi orang tua, kita juga berdoa. Kita menghadapi anak juga berdoa. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Ya Allah, ya Allah, insya Allah nanti para malaikat-malaikat nanti insya Allah akan membantu kita. Juga tentu itu pertolongan Allah SWT. Itu kalau kita sadari bahwasannya kita ingat. Saya juga, tahu Pak Jemal, saya ingat dengan kata-kata apian tadi. Dengan peristiwa apian yang sebelumnya ada kemiripan itu ya. Pernah cerita sebelumnya ya. Bahwasannya Pak Jemal juga mendapatkan, apa namanya, mendapatkan kasus sebenarnya ya. Ternyata sempat itu tidak sadar bahwasannya salah satu orang kuat yang bisa itu ya. Pada saat kejadian tempat lalu yang Pak Jemal ceritakan. Memang benar adanya seperti ini. Membawa senjata itu memang ceritanya. Tapi itu malah Pak Jemal itu enggak diapa-apain gitu. Diselamatkan. Makanya lagi-lagi itu mungkin diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Allah. Tuhan yang menghaisa, Allah yang mengha puasa. Seperti itu. Jadi menurut saya, apa yang disampaikan Pak Jemal tadi, luar biasa ya. Terima kasih Pak Jemal. Luar biasa. Semoga menjadi guru yang benar-benar fitmat. Guru-guru yang baik dan menginspirasi orang tua. Amin. Ya Rabbul Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Jemal waktunya. Mudah-mudahan saling kita memucak sebagai guru. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Pak Lukman yang sudah memberikan kamera pada kesempatan tadi menjelaskan hari ini. Kalau ada kegurangan mau dibakan. Kalau ada kelebihan, kelebihan diikhlaskan. Hadalallahu wa'iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.